ini alat yang wajib dibawa jika nenek keluar karena tanpa ini nenek itu gak bisa keluar ya teman-teman ya karena gak bisa nafas Assalamualaikum, Halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardia sekarang aku mau bawa nenek ke taman jalan-jalan ya teman-teman ya tetapi sebelum membawa nenek ke taman atau keluar rumah ya harus diperhatikan yaitu alat ya, bawa alat ya karena nenek kan nafasnya gak bisa nafas sendiri jadi kalau kalian mengikuti terus videoku kalian pasti tahu kalau nenekku itu nafasnya nafas buatan ya alias menggunakan alat dan untuk keluar baik itu ke rumah sakit ataupun ke taman ya aku itu harus mempersiapkan alat ini ya ini alat yang wajib dibawa jika nenek keluar karena tanpa ini nenek itu gak bisa keluar ya teman-teman ya karena gak bisa nafas dan alat ini merupakan oksigen ya oksigen yang bentuknya cas-casan kalau yang di rumah itu kan oksigen tetapi selalu dicolokkan ya teman-teman ya kalau ini kan dalam bentuk baterai cas-casan dan untuk dalamnya gimana kita lihat sama-sama ya dan dalamnya seperti ini ya teman-teman ya ini bukan promosi ya aku cuma review alat nenek yang harus dibawa jika nenek keluar rumah ya ini alatnya seperti ini dan cara menggunakannya juga cukup mudah ya teman-teman ya tinggal tekan ini kelihatan ya ini nah ada tangan gambar tangan ini ya ini tekan lagi nah ada tulisan mereknya itu berarti bisa dipakai ya nah ini karena baterainya tinggal satu ya teman-teman ya ini harus di cas karena kalau gak di cas takutnya kalau di luar itu baterainya habis ya bahaya ya karena gak bisa nafas kalau yang tiga ini ini merupakan volume nafasnya ya dan ini bintang ini merupakan settingannya ini gak usah diutuk-utuk pokoknya kalau aku itu pakai ini cuma tekan ini mau pakai ya tekan on off aja yang lainnya sudah gak usah yang perlu diperhatikan ya ini baterai sama biasanya itu kalau nenek agak ngos-ngosan ya sini ada tulisannya ini great gitu ya itu nafasnya terlalu tinggi dan kalau nafasnya lambat juga ada tulisannya ya teman-teman ya ini canggih banget ya ini karena tinggal satu ini harus di cas dulu ya jangan sampai aku matiin jangan sampai ntar tengah jalan enggak ada baterainya enggak ada baterainya nenekku inan lahi malah aku yang kena itu ya ini cara melepasnya baterai ini adalah baterai ya teman-teman ya ini baterai yang harus di cas baterainya ada 2 ini kan agak tebal ya ini isinya 2 dan bisa dipakai selama 4 jam ya teman-teman ya dan ini baterai serepnya ini ini sudah penuh ya aku masukkan tas ini biar ini ya masukkan tas ini biar enggak apa jatuh enggak pecah nah ini kan satu ya cuma satu ini dan agak tipis kalau ini kan agak tebal ya nah ini ini agak tebal segini ini mau aku buka karena tinggal satu ya nah mukanya juga cukup mudah nah ini kan tebal ya teman-teman ya ini ada 2 baterai ini agak tipis ya ini ada satu ada satu ya dan ini mau aku ganti yang ini ya yang kecil ini sudah penuh ya masalahnya juga cukup mudah tinggal masukin sini nah sudah sini langsung bisa nyala ya langsung nyala langsung bisa dipakai karena nenek belum tak bangunin mau tak matiin dulu ini ya biar enggak boros baterai dan yang untuk ini ya ini ini yang tadi tinggal satu ini harus di cas cas casannya seperti ini ya teman-teman ya ini kita lihatin cas casannya nah ini nah ini ya ini cas casannya ya ini hitam sama hitam 2 ya ini ada alatnya juga 2 ini ini enggak enggak yang kecil enggak yang besar cas casannya ya satu ini ya teman-teman ya ini cara masang juga cukup mudah dengan masang gini nah langsung nyala ya lampunya kalau lampunya itu lip-lip ini ya berarti dia lagi ngecas ya teman-teman ya tetapi kalau nanti biasanya kalau sudah penuh itu lampunya itu diam nyalanya nyala diam enggak seperti ini dan untuk ngecas yang besar ini sekitar 4-5 jam ya kalau yang kecil ini 2 jaman karena ya tergantung apa makanya ya teman-teman ya kalau biasa yang kecil ini bisa dipakai 2 jaman ya kalau di luar kalau yang ini yang 4 jaman seperti ngecasnya ya teman-teman ya kalau ngecasnya ini 4 jam makanya bisa 4 jam kalau ini ngecasnya 2 jam makanya juga 2 jaman dan ini ada tasnya lagi ya teman-teman ya tasnya itu seperti ini ini yang tas belakang kalau tas belakang ini biasanya itu yang mempunyai pernafasan sendiri yang nyangklok ya kalau orangnya itu masih bisa jalan masih bisa bernafas apa masih bisa nyangklok ya bawa yang ini tetapi karena nenek gak bisa jalan ya bisa jalan tapi jalannya kan gak begitu jauh ya teman-teman ya aku makanya yang ini kalau yang ini kan enak ya ntar dicangklok dicangklok sama kursi roda dicangklok ini sama kursi roda enak ya taiwan itu alatnya canggih banget ya teman-teman jadi kalau orang tua ya orang tua yang kepingin hidupnya itu lama ya beli alat-alat seperti ini ya teman-teman ya kalau kita orang Indonesia ya kalau sudah tua gak bisa nafas sendiri ya ya dibiarin gitu aja ya kalau di kampungku ya teman-teman ya gak mungkin kan beli alat-alat yang seperti ini kalau alat ini itu hari waktu diantar ke sini aku lihat sendiri ya teman-teman ya ini satu alat ini ada dua baterai sama casasan ini ada tasnya ini terus tas yang buat serepan ini dan tas yang cangklok belakang ini ya ini semuanya totalnya 180 ribu NT ya kalau uang Indonesia sekitar 90 jutaan ya teman-teman ya kecil ini ya ini ya 90 jutaan jadi ya aku kalau bawa ini ya hati-hati banget ya jangan sampai apa masalah ya teman-teman ya ya takut juga sebenarnya dan ini mau aku masukin sini ya masukin tempat lagi itu hari kan pak dokter ke sini ya teman-teman ya biasa kalau aku kursi roda belakangan tak kasih tas ya buat tempat apalah apalah gitu ya dan pak dokter kan lihat ya itu katanya ini ya alat ini belakangnya gak boleh ada barangnya karena ini merupakan ini ya ini napas masuk yang ini napas keluar gitu ya jadi sekarang baru tahu ya teman-teman ya jadi kalau naruh ini depan sama belakang itu gak boleh ada barangnya karena ini napas masuk ini napas keluar dan untuk ini selangnya ya selangnya seperti ini biasanya kalau gak dipakai itu aku bungkus plastik ya teman-teman ya karena ya menjaga juga dari abuk ya jangan sampai abuknya itu nempel di sini karena nanti kan dipakai di hidungnya nenek ya jadi kalau ada abuknya terus dipakai pernafasnya jadi rusak ya emang parah ya tak emang-emang ya teman-temannya karena itu ATMku ya jadi tak emang-emang biar tiap hari bisa digesek bukan tiap hari ya tiap bulan kalau gak ada ATM ya uangnya gak bisa keluar ya dan karena alatnya ini sudah siap aku mau bangunin nenek ya teman-teman ya dan untuk masangnya ya aku biasanya masangnya seperti ini jadi yang belakang sama yang depan ini gak boleh ada tasnya ya teman-teman ya dan tasnya aku tangkul yang sebelah ini kalau dulu aku pakai tas yang besar ya bisa buat tempat banyak sekarang gak perlu karena jarangnya juga cukup sedikit ya cuma kunci itu yang terpenting sama airnya nenek untuk menggunakan oksigen ini cukup mudah ya teman-teman ya tinggal tekan tombol on off ini nah ini ada jarinya nunjuk tekan lagi nah ada mereknya keluar dan ada gambar seperti ini berarti langsung bisa dipakai karena sekarang selang hidungnya nenek itu pakai yang oksigen besar rumah ya teman-teman ya ini mau aku ganti dengan yang selang tabung oksigen yang kecil ini ini selangnya agak pendek ya kecil nah seperti ini dan yang besar mau aku matiin biar istirahat sebentar ya teman-teman ya ya ini nampak oke dan sekarang aku mau bawa nenek ke taman ya teman-teman ya